Pulang kampung menjadi tradisi yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia. Jelang Idul Fitri, ratusan ribu hingga jutaan masyarakat berbondong-bondong mengunjungi sanak saudara di kampung halaman. Mengantisipasi melonjaknya warga yang pulang kampung lintas kota di Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan mengadakan program mudik gratis pada lebaran 2024. Ada 1.320 kursi mudik gratis yang bisa didapatkan secara online dengan tujuan berbagai kota di Jawa Timur. Rencananya pendaftaran mudik gratis secara online akan dibuka tanggal 13 hingga 20 Maret. Namun hanya dalam waktu kurang dari 6 jam, seluruh kuota kursi mudik gratis Ludes diserbu pendaftar. Untuk online, untuk online ini kita punya kuota 1.320 kursi, di mana pada hari pertama pembukaan, mungkin antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk angkutan mudik gratis ini, sampai pembukaan jam 9 sampai jam 12, itu kursi hanya tinggal 1 dan itu jurusan Surabaya Mbiktar via Pare. Tidak hanya secara online, pendaftaran mudik gratis juga bisa dilakukan secara offline pada 24 Maret mendatang dengan kuota 2.280 kursi. Total ada 90 bus untuk 17 rute ke kabupaten kota di Jawa Timur. Program mudik gratis ini juga berlaku untuk warga Jawa Timur di Jakarta. Pendaftaran mudik gratis bisa dilakukan secara online sejak tanggal 20 Maret besok. Ada 23 armada bus dengan 920 kursi untuk tujuan 8 kabupaten kota di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.